Assalamualaikum teman-teman Siprama TV Ketika puasa Ramadan telah selesai maka tanggal 1 syawal sangat memberikan kegembiraan kepada umat Islam dalam rangka merayakan lebaran hari kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di 1 bulan puasa Ramadan Umat Islam yang telah berhasil memelihara hawa nafsunya selama Ramadan akan kembali fitrahnya atau kembali sebagai manusia yang bersih sejak lahir tanpa dosa 3 kemenangan telah diraih umat Islam dalam merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah diantaranya kemenangan spiritual yakni kemenangan jiwa yang bersih dari syirik, hasud, dengki, serta kesombongan setelah Ramadan berakhir yang membatasi segala fungsi biologis seperti menjaga kesucian spiritual harus tetap dirawat sebab Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Syam 9-10 disebutkan bahwa sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya sedangkan kemenangan kedua bagi umat Islam di saat Han Raya Idul Fitri meraih kemenangan emosional kemenangan emosional berarti adalah keberhasilan umat Islam yang berpuasa karena dapat mengontrol emosi dengan mengedepankan sikap kesabaran dalam menghadapi cobaan di bulan Ramadan sikap kesabaran bukanlah simbol kelemahan namun melainkan satu kekuatan yang harus dipertahankan setelah Ramadan sedangkan kemenangan ketiga umat Islam di saat meraihkan Lebaran Idul Fitri yakni kemenangan intelektual kemenangan intelektual ditandai dengan kecerdasan dalam memahami realita yang selalu dapat memberikan keseimbangan pada diri dan pemikiran ciri kecerdasan intelektual dalam perspektif Islam ditandai apabila selalu bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram serta selalu mempertimbangkan antara manfaat atau mudorot dan mengerti akan pentingnya hak dan kewajiban bagi pribadi Muslim di bulan Syawal merupakan salah satu bulan terbaik setelah Ramadan sehingga umat Muslim dianjurkan untuk tidak mengundurkan amalan dan ibadahnya selalu melekat di hati Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih